Maka kita berikhtiar memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kalau santri-santrinya sehat, pondoknya semuanya menjadi kuat. Allahumma, amin. Ketika semua lini kehidupan berada dalam kekhawatiran yang disebabkan peral wabah COVID-19, dan eksistensi pesantren dalam memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada santri harus tetap berjalan. Sejak maklumat darurat COVID-19 dikeluarkan oleh pemerintah, pondok pesantren Darul Amanah dengan tegas mengikuti himbauan-himbauan yang diberikan. Di antaranya adalah pelaksanaan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan senantiasa menggunakan hand sanitizer. Protokol kesehatan ini diterapkan dalam setiap kegiatan pesantren, seperti mengaji, jamaah lima waktu, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Bukan hanya santri, penerapan protokol kesehatan ini juga diberlakukan untuk guru, serta karyawan yang bekerja di lingkungan pesantren. Pelaksanaan protokol ini diedukasikan kepada santri melalui sosialisasi langsung, dan juga melalui media seperti poster dan lain sebagainya. Di samping itu, pimpinan pesantren juga selalu mengingatkan kepada santri setiap hari untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pihak pesantren juga memfasilitasi pembelajaran daring bagi santri yang berada di rumah. Untuk penjengukan oleh wali santri, pesantren membatasi dengan prosedur yang ketat di bawah pengawasan ustadz dan ustadzah. Demi menjaga imun dan daya tahan tubuh, santri juga diwajibkan untuk mengikuti senam setiap pagi. Kesehatan santri menjadi hal yang paling diutamakan. Oleh karena itu, secara berkala, bagian kesehatan santri melakukan pengecekan suhu tubuh, serta memberikan vitamin kepada santri. Pesantren juga sangat memperhatikan makanan santri sehari-hari, dan memastikan santri memiliki istirahat yang cukup. Upaya pesantren lainnya adalah dengan mengadakan tempat cuci tangan di lokasi-lokasi yang strategis, pengadaan hand sanitizer di kelas dan di kamar-kamar santri, serta melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan pesantren secara berkala. Pesantren juga menyiapkan ruang isolasi untuk mengantisipasi jika terjadi gejala-gejala penyakit yang terindikasi virus corona. Usaha-usaha pesantren membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dioptimalkan dengan dibentuknya Satgas COVID-19 yang bekerja sama dengan dinas kesehatan, kepolisian, serta gugus tugas tempat. Satgas ini pula yang menjadi supervisor pelaksanaan protokol kegiatan pesantren, serta melakukan penanganan jika terjadi hal-hal yang terindikasi virus COVID-19. Semua ini diupayakan semata untuk menjaga santri, agar bisa belajar dengan tenang, nyaman, serta senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sampai sejahtera! Sampai sejahtera!